Bruno Matos nganggur selepas hengkang dari Barito Putera. Yakin PCS Semarang tak minat gaet untuk ganti Jonathan Cantilana? Dilansir TribunWow.com, nama Bruno Matos saat ini tak banyak dikaitkan dengan potensinya kembali merumput kembali ke Liga 1. Padahal, Bruno Matos terakhir kali memperkuat tim Liga 1 2021 yakni Barito Putera. Saat itu, mantan gelandang kreator Persija Jakarta itu tampil mengesankan dengan mampu catatkan 5 gol serta 4 asis untuk Barito Putera. Saat itu, mantan gelandang kreator Persija Jakarta itu tampil mengesankan dengan mampu catatkan 5 gol serta 4 asis untuk Barito Putera. Bahkan, Bruno Matos juga mampu angkat performa tim hingga meloloskan Barito Putera dari jeratan zona merah degradasi. Sayang, aksinya di Liga 1 bersama Barito Putera hanya bertahan seumur jagung. Pemain berusia 32 tahun itu hanya bermain 4 bulan di Barito Putera, atau melakoni 15 pertandingan bersama Laskar Antasari di Liga 1 2021. Meski berkilau bersama Barito Putera, entah mengapa. Bruno Matos yang sempat dikaitkan dengan beberapa tim di Liga 1 memilih kembali ke Brazil dan hingga kini diketahui belum ada tim yang menggaetnya. Praktis saat ini, Bruno Matos berstatus tanpa klub dan bisa masuk ke dalam opsi PSIS Semarang menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Jonathan Cantilana. Lantas, bagaimana potensi realisasi transfer Bruno Matos jika PSIS Semarang menaruh hati ingin menggaetnya di bursa transfer pertengahan? Terima kasih telah menonton!